Intro Halo guys Welcome to my channel youtube Oke guys Kali ini aku ada di The Port 551 Tapi kali ini Aku gak makan guys karena Jadi The Port 551 ini Ownernya punya koleksi Yang Cukup unik ya Jadi dia punya koleksi bunga Tapi anehnya guys Dia itu badannya besar Ya badannya besar Tinggi besar Tapi dia koleksinya bunga Kan aneh ya guys ya Tapi ini bukan sembarangan bunga guys Ini bunga yang Jadi salah satu primadona Di kelasnya Jadi ini bukan 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 bunga yang Sembarang bunga Ini bunga yang ada harganya Oke guys Ikuti terus Vlog aku Aku akan coba Lihat koleksinya dia Ayo Ini kita masih nunggu orangnya yang punya guys Jadi yang punya ini masih Masih bersiap-siap Karena kita datangnya juga Dadakan ya Jadi kita nunggu bentar ya guys ya Aku sudah sama yang koleksi bunganya Jadi seperti yang tak bilang ya Di awal Jadi yang Orang yang koleksi bunga ini badannya besar Tapi koleksinya bunga Nah ayo kita kenalan Sama Yang punyanya Bersambung 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 Terima kasih telah menonton 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 ada di bawah ada di link deskripsi jadi teman-teman kalau penasaran pengen tahu lebih lanjut bisa langsung langsung datang di apa nih ya di IG dan di Facebook saya bisa dikunjungi dan untuk masalah kita mau sharing-sharing untuk mengenai perawatan baik itu adenium baik itu kaktus monggo jadi kita harus bisa saling berbagi ilmu apa yang kita pernah coba kita sharing ke orang silahkan jadi ini jadi kalau teman-teman pengen tanya-tanya atau pengen pengen tahu lebih lanjut tentang kaktus dan adenium teman-teman langsung bisa tanya aja kalau Richard nanti ada Instagram dan Facebooknya jadi kualitas ini selain dia pinter ngerawat bunga dia juga enggak pelik untuk berbagi ilmu jadi teman-teman nggak penasaran bisa langsung aja tanya ke kualitas nanti pasti dikasih tahu terus ini kan maksudnya bunga sebanyak ini gimana caranya membagi waktu untuk ngerawatnya karena kan pasti rumit kalau untuk soal membagi waktu sebisa kita aja jadi kalau kita mempunyai rutinitas seperti apa tiap harinya ya sebisa kita mengatur waktunya kalau di saya sih rata-rata antara pagi hari atau sore sampai ke malam hari jadi untuk pengawatannya di jam-jam seperti itu jadi antara pagi atau sore sampai malam hari karena waktu yang saya punya hanya dari pagi atau sore hari jadi kita enggak enggak maksudnya enggak terlalu fokus harus ada bunga aja gitu Oh tidak cuman dari bunga ini kita juga bisa menghasilkan pundi-pundi uang jangan jangan meremehkan jadi apapun yang kita lakukan apapun yang kita kerjakan selama kita mengerjakan dengan rasa suka dengan tulus kita menyukai kita menyenangi itu akan berjalan dengan sendirinya yang namanya itu penghasilan pasti jadi jangan takut kita bermain hobi ini bukan hanya kadang orang mikirkan bilangnya begini Wah kalau main di hobi ini hanya buang-buang duit enggak juga kalau hobi itu kita memang menyukai memang bener-bener dari hati itu tidak hanya kita buang duit malah dari sana kita bisa menghasilkan duit dan bisa mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga kita gitu nantep gas jadi dari jadi korecet ini dari bunga dia enggak sekedar mengkoleksi tapi dari bunga justru dia bisa menghasilkan pundi-pundi uang kalau boleh tahu nih kok ini kan tadi kok bilang kalau ini bisa menghasilkan uang ya kalau boleh tahu ini kisaran harganya kisaran harga termurah sedang dan termahal kalau untuk di kaktus ini termurah biasanya dari harga 100.000 itu seukuran seukuran kurang lebih dua senti jadi dua senti kurang lebih dua senti itu kita bisa jual harga paling minimal 100.000 itu bisa sampai juga ke harga sampai jutaan tergantung dari jenis dan motif dari variegata di kaktus itu sendiri ini contohnya seperti ini ini guys jadi ini contohnya ini ini berapa ini kisaran dan harga sekitar harga antara empat sampai lima juta ini dengan diameter kurang lebih hampir 8 cm seperti ini jadi proses saya untuk membesarkan ini kurang lebih hampir dua tahun bisa sebesar ini jadi ya untuk kita masukkan sesuatu yang sangat cantik ternyata membutuhkan proses waktu juga yang cukup lama ya bener jadi asal kita mau sabar dalam merawat itu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik gitu aja oke tadi kita sudah tadi tipsnya boleh tahu tips merawat bunga mungkin kalau untuk merawat bunga sih yang penting kita pemupukan jangan kita lupa setiap hari sirap penyiraman di pemupukan dan di media tanam yang baik itu sangat diperlukan dalam perawatan kaktus jadi seperti itu oke jadi itu yang perlu diperhatikan pemupukan penyiraman dan media tanam untuk cahaya untuk pencahayaan boleh bisa kena matahari tapi harus kita membawa membuat ruangan greenhouse jadi greenhouse itu kita tertutup tapi cahaya matahari ini tetap ada hanya intensitas penyinarannya dia dikurangi dengan adanya plastik UV plastik ultraviolet jadi disana ya seharusnya full kena matahari langsung dia persaring dengan adanya plastik UV seperti itu ya itu aja mungkin itu penjelasan dan tips dari kau Richard ini supaya kita mungkin yang tadinya nggak suka yang penasaran sama kaktus yang penasaran sama kaktus teman-teman bisa langsung cek IGnya Instagramnya di sana akan berbagi tips dan share dan Facebooknya juga nanti akan aku taruh di link deskripsi gini kok kan tadi kan tipsnya kan selain pemupukan penyiraman media tanam juga jadi salah satu ano ya salah satu poin penting yang harus ada dalam perawatan kaktus oh ya jadi media tanam yang mungkin kita gunakan itu apa kalau untuk media tanam yang saya pakai selama ini selama saya merawat kaktus itu satu pasir malam pasir malam ya terus nomor dua pumais pumais itu pumis atau batu apung orang bilangnya begitu oh ya terus ada lagi satu namanya perlit dari perlit terus kompos kompos dari kompos ini kita pakai yang saya aplikasikan saya pakai kompos daun sama kompos dari kotoran hewan itu yang sudah di fermentasi dan sudah bisa dihanuskan seperti itu setelah itu dengan campuran kokopit atau pitmos bisa dengan perbandingannya sih melihat dari keadaan suatu daerah itu sendiri jadi kalau di tempat saya perbandingannya berapa 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 itu itu tidak sama dengan misalnya kalau misalnya kita ada di daerah yang dingin itu campuran medianya tidak sama nah jadi menyesuaikan dan tergantung dari kita sendiri yang mencoba mau perbandingan berapa berapa nanti yang terbaik seperti apa kita harus bisa dicoba jadi iklim jadi salah satu penentu juga ya salah satu penentu untuk pencampuran media tanam mana yang mau dibuat lebih banyak mana yang mau dibuat lebih sedikit jadi itu yang mempengaruhi kalau misalnya kita di daerah dingin yang memang biasanya di daerah dingin biasanya lembab nah kalau daerah dingin lembab gitu biasanya kan pemakaian untuk popopit atau kompos itu dengan dikurangin beda kalau di daerah saya disini itu kan daerah yang sangat-sangat panas yang boleh dibilang curah hujan di tempat saya ini kan sangat jarang jadi apa rentang waktunya antara hujan dan musim panas lebih banyak di kemarau nya begitu ya lebih banyak di musim panasnya jadi medianya juga beda otomatis yang saya terapkan disini yang bisa dia agak menyimpan lain sedikit tapi tidak terlalu lembab begitu jadi itu guys penjelasannya tentang dari ketika kita apa membuat media tanam iklim juga menjadi salah satu penentu dalam pencampuran ya bener itu jadi komposisi dari media tanam yang kita terapkan itu di setiap daerah masing-masing bisa berbeda oke mungkin teman-teman bertanya-tanya ya ini tadi kalau Richard bilang menyebutkan di daerah saya kita harus pakai dua takar kumis dua takar terus kompos satu takar kokopit satu takar dan yang lainnya itu nah itu itu menyesuaikan dari setiap daerah masing-masing jadi seperti itu oke mungkin teman-teman bertanya-tanya ya ini tadi tadi kalau Richard bilang menyebutkan di daerah saya itu nah ini kita ada di daerah Situ Bondo guys jadi memang Situ Bondo ini pikirnya memang cukup panas ya bisa dibilang ya bisa dibilang untuk Jawa Timur paling panas Situ Bondo saya rasa Situ Bondo mungkin bilang bisa dibilang lebih terpanas Jawa Timur terpanas saya rasa kalau untuk kondisi cuaca ya Oh ya saya rasa Situ Bondo memang sangat panas dengan daerah lain beda tadi kan katanya kalau Richard kan penyirapan menjadi salah satu tips juga agar kita bisa merawat dan baik boleh bisa kalau penyiraman di kaktus ini yang saya terapkan itu dalam satu minggu saya siram dua kali jadi boleh dibilang tiga hari sekali baru saya siram begitu jadi nggak nggak tiap hari ya tidak tiap hari Oh nggak tiap hari makan akhir guys jadi cuma seminggu dua kali ya bener karena tanaman kaktus ini termasuk tanaman yang menyimpan air boleh dibilang seluruh badannya dia terdiri dari air jadi dia tidak berbak tidak bertayu batang itu jadi sama seperti adenium jadi dia menyimpan air untuk intensitas penyiraman itu kita tidak boleh terlalu sering karena bisa menyebabkan dia busuk Oh bisa rusak gitu ya terus ini kan ini kan kaktus sekarang kan koleksinya korecat ini sudah sebanyak ini ya dari awal kan nggak tidak mungkin dong sebanyak ini ya Oh dari awal sebenarnya itu satu kaktus ini kan perbanyakan ada dua Oh ya kita perbanyakan melalui biji dengan cara dibuahkan dengan cara dibuahkan Oh dengan cara dibuahkan pada saat dia berbunga itu bisa kita hand pollination jadi di cross atau disilang dari serbu yang satu ke serbu yang satu-satunya lagi itu untuk menghasilkan varian yang baru Nah itu cara perbanyakan yang pertama lalu cara perbanyakan yang kedua bisa dilakukan dengan cara memotel anak dari kaktus itu sendiri jadi contohnya seperti ini nah dia ini kan apa anaknya banyak ini ini indonya ini anaknya nah ini kita potel itu dia akan berdiri sendiri menjadi apa kaktus yang baru kaktus yang baru dengan dia berakar melalui dirinya dia sendiri tanpa harus menumpang pada induknya seperti itu itu nggak kira rusak induknya ya Oh kalau untuk indonya tidak akan rusak selama kita motelnya dengan berhati-hati jadi anaknya yang sudah kiri saya yang kita rasa sudah besarnya cukup untuk kita akarkan itu kita bisa potel setelah dia kita potel ini bekas potel itu kita bisa kasih perasaan akar seperti air dari perasan bawang merah boleh atau pakai perasaan akar yang produk-produk ada di toko-toko pertanian banyak itu banyak macam kita bisa pilih itu tinggal kita oleskan setelah itu 12 hari setelah kering kita tanam di media tanam yang hanya berupa pasir malam pasir malam ya sampai dia mengeluarkan akar yang baru baru kita pindah ke tempat satu-satu untuk dia bisa hidup lagi dengan media tanam yang bagus seperti itu Oh jadi kita potel aja ya ya kita potel jadi perbanyakan kaktus ini ada dua dari biji dan satu lagi dari kita motel anaknya yang keluar dari Indo motel motel itu apa mungkin teman-teman motel itu istilahnya gimana ya itu kita dipatahin dipatahin anaknya ini dipatahin seperti ini contohnya ya ini saya potel ini kan anaknya ada yang besar ada yang kecil kita pilih yang besar misalnya begini ini kita potel nah ini kan sudah dipatahin nah ini dari bekas motelan ini kita kasih perangsang akar nah dikasih perangsang akar boleh dari air perasan bawang merah boleh pakai perangsang akar yang ada di toko-toko pertanian itu kita bisa pakai kita oleskan di sini setelah itu dikeringanginkan selama 12 hari setelah itu tanam di pasir malang halus yang hanya dia pokok asal nempel aja di media tanamnya itu setelah itu kita siram yang penting media tanam ini tidak boleh sampai kering harus lembab nah nanti dia akan tumbuh akar dari sini setelah dia tumbuh akar dia akan hidup sendiri setelah dia hidup mandiri dia akan kalau akar dia sehat jalan pasti ini akan membesar otomatis dia akan sudah siap lagi untuk menjadi indukan setelah besarnya dia cukup dan sudah bisa mengeluarkan anak seperti itu jadi untuk media tanam untuk seperti itu wajib pasir malang ya kalau untuk di awal kita jangan kasih media ada macam-macam jadi ada pasir malang itu pasir malang yang agak halus kita ini taruh di yang penting dia nempel di medianya kita siram mau disungkup boleh tak disungkup boleh asal medianya harus kita jaga tetap basah bukan berarti banjir ya tapi basah hanya sekedar yang penting medianya basah tidak kekeringan kalau kering kan merangsang untuk tumbuhnya akar baru susah biasanya seperti itu oke guys udah selesai ya kita ko Richard sudah share banyak ilmu sekitaran kaktus jadi teman-teman kalau pengen tahu atau yang penasaran dengan kaktus ini kok bisa kaktus harganya mahal atau sangat tinggi harganya padahal dia hanya ukuran kecil nah teman-teman langsung aja datang ke Instagramnya ko Richard dan nanti aku taruh di bawah sini jadi Instagram ada Facebook juga ada jadi teman-teman langsung aja tanya ko Richard nanti dia akan langsung share ke teman-teman dia juga akan klik info guys jadi teman-teman tanya aja yang pengen teman-teman tahu oke ko mungkin itu aja ya oke terima kasih waktunya iya sama-sama kita sudah diterima dengan baik terima kasih oke ya terima kasih teman-teman yang sudah ngikuti video ini dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe, like dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi oke terima kasih teman-teman bisa saksikan tampilan video bunga yang cantik oke ya jangan lupa ya 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 la